Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk semuanya Sejauh apapun dia berada, jika memang dia untukmu Dia pasti akan datang kepadamu Dan sedekat apapun dia berada di sisimu Jika memang dia bukan untukmu, pasti dia akan pergi meninggalkanmu Namun semangat yang berapi-api dan keinginan untuk selalu maju harus terus menyala Dan sebuah usaha untuk berharap pada keadaan yang lebih baik harus terus terlaksana Intro Saya lebih suka untuk berjalan dan tidak suka untuk berlari Karena hidup ini adalah perjalanan dan bukan sebuah pelarian Terus menanam, melewati semua tahaban dan menikmati prosesnya Rawatlah tanamanmu yang Tuhan hidupkan dan titipkan kepadamu Sebagai sarana untuk meraih semua keinginanmu Intro Hari ini kita akan memperkenalkan varietas cabai merah keriting terbaru Yaitu Novi dari Serda Dufsit yang sudah berumur 20 hari setelah pindah tanam Saya tertarik untuk membudidaya benih ini karena Novi adalah Novirus Dan saya buktikan untuk budidaya kali ini di umur 20 hari Belum ada yang terserang virus Gemini Untuk budidaya kali ini adalah lahan bekas tanaman timun yang langsung kita tanami cabai Tanpa olah tanah lagi Apakah tanaman bisa tumbuh subur, berkembang dan sesuai harapan? Intro Metode untuk mempercepat pertumbuhan tanaman cabai Sebagai edukasi awal setelah penanaman adalah satu perampelan tunas Perampelan tunas bertujuan untuk mengurangi jumlah distribusi unsur hara yang terlalu banyak Sehingga unsur hara yang diserap oleh tanaman akan konsentrasi pada satu tujuan Yang kedua untuk mengatur kerimbunan tanaman Jadi perampelan tunas disini sangatlah penting agar unsur hara yang diserap tanaman Dapat konsentrasi pada satu titik yaitu pertumbuhan ke atas Yang kedua pemupukan susulan Untuk pemupukan susulan tanaman cabai pada fase pertumbuhan sangatlah penting dan harus berhati-hati Disini kita harus memilih produk yang berkualitas dengan kandungan unsur hara yang bagus Dan tidak ada residu yang dapat membahayakan tanaman Pada pemupukan yang pertama kali ini kita akan memakai 4 kg NPK Mesti Biru Komposisi triple 16 yang dilarutkan ke dalam air 10 liter Satu kilo Dua kilo Tiga kilo Empat kilo Kemudian kita aduk sampai hancur bro Setelah pupuknya hancur bisa kita gunakan ya Untuk alat pemupukan kapasitas 20 liter Pupuknya pakai 4 gelas Setelah pupuknya Kita kocorkan kesiap tanaman Sekitar 1 gelas bro Mantap banget ini Selain mengandung nitrogen, pospat, dan kalium Mesti biru juga diperkaya dengan unsur hara mikro dalam bentuk silet Yaitu kalsium oksida, magnesium oksida, sulfur, boron, tembaga, dan zinc Yang ketiga, pemberian fungisida Untuk pemberian fungisida yang pertama kita pakai fungisida sistemik yaitu eksplor bahan aktif di VKN Nasol Untuk melindungi tanaman dari serangan jamur Daun yang sehat dan terbebas dari serangan jamur Akan membuat proses fotosintesis berjalan dengan lancar dan optimal Untuk desis purtangkinya kita pakai 1 tutup atau 25 mili Kemudian kita aduk bro Sampai larut dulu Warna putih susu Bukan reka asa bro Asli ya Yang keempat, pemberian nutrisi Sebuah nutrisi yang diperkaya oleh unsur hara makro dan mikro Yang dapat melindungi tanaman dari juaca ekstrim Yang dapat diserap oleh tanaman melalui jaringan daun Kita pakai leri 2000 dosis 1 tutup atau 25 mili per tangki Kalau yang ini warnanya hitam bro Oke kita tambahkan air sampai penuh Bismillahirrahmanirrahim Penyemprotan di sore hari bro Seperti biasa Dari atas dan dari bawah daun Mantap Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!